Bendungan terbesar di Ukraina dilaporkan meledak hingga mengakibatkan banjir bandang. Hingga saat ini ledakan di Nova Khovka disebut merupakan ulah Rusia. Buntut dari ledakan itu, Eropa disebut sedang diintai bencana nuklir. Hal itu disampaikan oleh pembantu Presiden Ukraina, Mihailo Podolyak. Ia memperingatkan potensi bencana seusai ledakan di bendungan tersebut. Bahkan dunia terutama Eropa sedang berada di ambang bencana nuklir. Pasalnya pembangkit listrik tenaga nuklir di Zaporosia kehilangan sumber pendinginnya. Hal Senada juga disampaikan oleh operator nuklir Ukraina, Energo Atom. Ia mengatakan ketinggian air waduk itu menurun dengan cepat. Kondisi ini menimbulkan ancaman tambahan bagi pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporosia. Sehingga saat ini, operator sedang memantau situasi. Ada pun situasi saat ini yakni tingkat air kolom instalasi pendingin cukup untuk kebutuhan pembangkit listrik. Namun pernyataan tersebut bertolak belakang dengan badan PBB dan Rusia. Pasalnya mereka mengatakan tidak ada risiko besar seusai bendungan itu meledak dengan dahsyat. Badan Energi Atom Internasional PBB mengklaim tidak ada risiko keselamatan nuklir langsung di pembangkit listrik. Sementara diketahui Zaporosia merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Namun wilayah Zaporosia yang berada di wilayah selatan Ukraina telah diduduki Rusia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!